Apakah suara saya terdengar dan lainnya juga terlihat? Baik, terima kasih. Maaf juga karena menunggu lama ya. Baik, kita mulai aja langsung ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang line follower robot. Memulai perbinaan tentang line follower robot. Nah, yang pertama itu mengenalkan dulu ya tentang line follower robot. Nah, line follower robot adalah robot yang dapat berjalan mengikuti garis. Nah, terus line follower robot juga menggunakan sensor atau kamera sebagai input. Kemudian datanya untuk mengikuti garis. Nah, biasanya itu penerapan line follower ini itu biasanya digunakan untuk robot-robot pertandingan. Kalau enggak, robot-robot untuk mengantarkan makanan biasanya. Nah, robot ini juga sangat simpel dan mudah untuk pemula. Kalau misalnya untuk belajar gitu, untuk membuat robot ini. Nah, terus ada jenisnya line follower robot. Yang pertama itu analog. Dan yang kedua itu digital. Nah, perbedaannya itu kalau misalnya analog itu tidak memakai microcontroller. Nah, kalau digital itu memakai microcontroller. Nah, kalau misalnya analog itu, kelemahannya itu tidak bisa dikontrol langsung gitu. Misalnya, kalau misalnya kita mau merubah suatu fungsinya dari robot line followernya, kita harus merubah juga rangkaiannya. Nah, kalau misalnya di digital, kalau misalnya kita mau merubah fungsi dari robot line followernya, ya, tinggal merubah pendingannya di dalam si microcontroller. Lalu, tinggal memasukkan pin-pinnya gitu. Kalau misalnya di line follower yang digital. Gitu. Masuk lagi ke alur kerja line follower robot. Nah, alur kerja itu kalau misalnya digambarkan secara simpel itu. Jadi, sensor itu masuk ke microcontroller. Terus masuk ke motor driver. Terus masuk ke motor gitu. Nah, sensornya ini bisa banyak. Tergantung kita memakainya mau berapa gitu. Misalnya mau satu juga bisa. Kalau misalnya lebih dari dua juga bisa gitu. Terus masuk ke microcontroller. Nah, maksudnya itu. Nah, kalau sensornya yang banyak itu, kita juga harus menempatkan ke microcontrollernya itu. Nah, jadi di microcontrollernya itu, sensor itu sebagai input. Kalau misalnya microcontrollernya sudah mendapat data dari sensornya, lalu microcontroller juga akan mengolah data, lalu mengirimkan data ke motor driver. Nah, setelah mengirimkan data ke motor driver, motor driver itu akan menggerakkan, motor. Nah, kenapa kita menggunakan motor driver? Kenapa kalau misalnya kita dari microcontroller langsung ke motor, itu dayanya nggak akan kuat. Terus microcontrollernya juga nggak akan bisa menggerakkan kedua motor. Jadi, motornya juga akan bergerak sangat lambat gitu. Nah, makanya kita menggunakan motor driver gitu untuk memperkuat si motornya. Masuk lagi ya. Nah, ini adalah cara kerjanya kalau misalnya berberok. Nah, kita gunakannya di sini itu, motor follow robot yang mendeteksinya garis putih. Nah, dua sensor yang tidak mendeteksi garis hitam, kedua sensor, bernilai height. Maka robot bergerak maju. Nah, misalnya height itu bernilai 1 atau ya memiliki data 1 gitu. Nah, kalau berarti dua-duanya memiliki data 1, maka si robot itu akan maju gitu, ke depan terus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya salah satu itu sensor kanan atau sensor kiri yang bernilai low, maka akan berbelok. Misalnya kalau misalnya sensor kanan yang bernilai low, maka robot berbelok ke kanan gitu. Makanya kan yang kanannya mendeteksi, maka garisnya itu harus berbelok ke kanan gitu. Jadi, robotnya juga berbelok juga ke kanan gitu. Sama halnya seperti yang kiri. Misalnya sensor kirinya mendeteksi garis hitam, terus maka si sensornya itu akan bernilai low, terus robotnya juga akan berbelok ke kiri. Seperti itu. Jadi, tidak dikontrol dari si motornya gitu. Jadi, motornya juga dikontrolnya oleh si sensornya begitu. Bukan kita yang mengontrol si motornya gitu. Jadi, otomatis. Untuk melakukan pergerakan belok ke kanan, motor kiri berputar dan motor yang kanan diam. Nah, seperti itu jadinya. Jadi, kalau misalnya kita mau belok ke kanan, sensor kanannya mendeteksi, berarti motor kanannya itu berhenti dan motor yang kirinya itu bergerak. Sebaiknya juga kalau misalnya kita melakukan gerakan belok ke kiri, maka motor kanan yang itu yang berputar dan motor kiri yang itu yang berhenti. Nah, next ya. Nah, inilah komponen-komponen yang dibutuhkannya. Nah, komponennya itu seperti ini. Ada dua sensor inframera, eh, inframera TCRT. Ada juga microcontroller Arduino atau microcontroller Raspberry Pi. Nah, itu bisa pilih aja salah satu. Terus, ada juga dua motor DC. Motor DC itu sebagai, apa namanya, motornya gitu. Motor, itu. Motor penggeraknya. Nah, kalau motor driver LN298 itu adalah motor yang itunya, yang sebagai motor driver penguat untuk menggerak dari motor gitu. Nah, terus ada chasis robot line follower. Chasis itu sebagai kerangkanya kalau misalnya di line follower itu. Sebagai badannya. Terus, ada juga baterai AA dan tempatnya. Baterai ini sebagai itunya ya. Sebagai supply dayanya ya. Nah, terus ada juga power bank. Nah, kalau misalnya kita menggunakan power bank itu bisa digunakan hanya untuk Raspberry Pi. Soalnya Raspberry Pi itu sumbernya bisa dari power bank gitu. Kalau misalnya kita memakai baterai AA itu di keduanya. Harus di keduanya. Kenapa di keduanya? Karena kalau misalnya di Raspberry itu kan supply-nya juga dari baterai. Nah, kalau misalnya yang di Raspberry, kan Raspberry itu supply-nya pakai power bank. Nah, baterai AA-nya itu digunakan untuk menggerakkan motornya. Motor, driver, LRN-nya. Begitu. Jadi, baterai AA ini juga memiliki fungsi yang utama gitu. Nah, terus kabel jumper. Nah, kabel jumper ini adalah kabel yang untuk menyambungkan si komponennya ya. Nah, terus ada juga yang terakhir ada breadboard. Nah, breadboard ini adalah tempat penampungan si komponennya gitu. Menggandikan PCB. Kalau PCB itu harus ditimah dulu. Harus disolder dan lain-lain. Nah, kalau di breadboard itu kita tinggal memasukkan saja komponennya di breadboard-nya gitu. Jadi, lebih apa ya? Lebih mudah gitu. Itu aja. Next ya. Nah, ini adalah fungsi dari sensor TCRT ya. Yang tadi itu. Nah, sensor infomerah adalah sensor yang menghitung radiasi infomerah di sekitarnya. Sedangkan sensor infomerah TCRT 5000 adalah sensor yang sudah terdapat pemancar infomerah dan juga potor dioda. Nah, sensor ini dapat digunakan untuk landfall war robot. Dapat digunakan untuk mendeteksi benad dalam jarak dekat. Dapat digunakan untuk mendeteksi jarak yang sangat dekat. Terus memiliki output yang bentuk analog dan juga digital. Nah, kalau misalnya dilihat di sini nih. Kan ini ada dua kayak seperti LED ya. Nah, sebenarnya itu bukan LED. Ini adalah yang kiri itu adalah foto dioda. Si penangkapnya, penangkap dari infomerah. Dan yang kanannya itu adalah si memancar infomerahnya. Nah, kenapa seperti ini kan? Soalnya, ini itu hampir sama seperti kalau misalnya kita tahu ultrasonic. ultrasonic kan memancarkan gelombang lalu ditangkap lagi oleh sensor yang sepenuhnya lagi. Nah, kalau ini memancarkan sinar inframerah lalu ditangkap oleh si sensor yang foto dioda ini. Seperti itu. Sebenarnya ini dari TNCT 5000. Terus, cara kerjaannya. Seperti yang tadi disebutkan. Intensitas cahaya inframerah yang diterima mempresentasikan jarak suatu benda di depan sensor inframerah. Semakin besar intensitasnya, berarti semakin dekat juga jarak bendanya dan semakin kecil intensitasnya, maka semakin jauh juga jarak bendanya. Sinar inframerah tidak dipantulkan atau sangat sedikit dipantulkan pada permukaan berwarna hitam. Dan jika menggunakan output digital, riserta 5000 menghasilkan keluaran berupa high dan low. Jika menggunakan output analog, TCT menghasilkan keluaran sinyal analog. Nah, terus kalau misalnya seperti ini penampakannya kalau misalnya si TCT ini bekerja. Jadi, pemancar inframerah itu kalau misalnya ke permukaan yang tidak hitam atau misalnya putih pemancar ini akan memancarkan sinarnya lalu akan ditangkap oleh fotodioda mudah. Jadi, si intensitasnya juga besar. Nah, kalau misalnya pemancarannya itu permukaan yang hitam, maka si informasinya itu akan terganggu pemancarannya. Atau bahkan tidak ada lancaran ke fotodiodanya. Begitu. Itu cara kerjaan dari fotodioda. DCRT 5000. Nah, terus ada motor driver LN298. Seperti yang tadi disebutkan motor driver ini untuk menguatkan dari motor driver gitu ya. Untuk menggerakkan motor driver berdasarkan perintah dari microcontroller. Nah, terus menggunakan motor driver karena pinci PIO Arduino terus biari tidak memiliki daya yang cukup untuk menggerakkan motor. Terus dengan menggunakan motor driver dapat mengatur kecepatan gerak motor. Nah, kecepatannya ini bergantung dengan yang kita berikan misalnya analog dari pin analog gitu. Jadi, kalau misalnya kita mau apa namanya ya mau lebih cepat lagi atau lebih lambat lagi kita bisa dikontrol juga menggunakan dari microcontroller. Makanya kalau misalnya line follower digital itu lebih bagus daripada line follower yang analog seperti itu. Nah, motor driver LN298 memiliki 6 pin yaitu NA NB yang NA itu untuk mengatur kecepatan motor 1 NB itu untuk mengatur kecepatan motor 2 pin 1 dan pin 2 untuk menggerakkan motor 1 pin 3 dan pin 4 untuk menggerakkan motor motor 2 gitu Nah, seperti ini kalau misalnya kita gambarkan pada Raspberry Pi kalau Raspberry Pi itu GPIO-nya ya GPIO-nya ya GPIO-nya 17 ke NA-nya si motor driver GPIO-18 KNB-nya motor driver terus 27 22 23 24 ke LN-nya juga IN1 IN2 IN3 IN4 terus TCRT itu masuknya ke sensornya ya maksudnya TCRT ini masuknya ke GPIO-6 dan sensornya lagi masuk ke GPIO-13 Nah, boleh misalnya mau coba di-screenshot aja ya seperti ini gambarnya ya Nah, sudah ya masuk lagi ke codingannya Nah, ini adalah codingannya untuk Raspberry Pi Nah, di sini kalau Raspberry Pi itu harus di-import dulu GPIO-nya agar GPIO-nya itu bisa di-gerakan gitu atau di-fungsikan seperti itu Nah, kalau misalnya di bawahnya itu kan ini adalah inisiasinya inisiasi si debang eh, pin-pinnya Nah, kalau misalnya yang bawahnya itu IMS itu adalah si itunya apa namanya KWM-nya atau kecepatannya yang mau kita yang kita gunakan gitu Nah, terus di bawahnya di sini ada lagi deskripsi nih ini adalah apa namanya si line deskripsi di line deskripsi ini kita men-deskripsikan atau nge-setup gitu si sensornya itu sebagai input atau output Nah, misalnya di sini kita lihat di line 16 GPIO-setup sensor 1 GPIO-in berarti ini itu sebagai input gitu ada 2 sensor berarti 2 input Nah, terus dari 18 sampai ke 23 kita memakai output output ini untuk si motor driver yang IN1 sampai IN4 lalu NA dan MB Nah, terus di yang di sini itu kita baru memasukkan PWM PWM itu untuk kecepatan yang tadi seperti itu Nah, di sini sudah INSTART nah, terus di sini baru ini definisi untuk maju dari si robotnya misalnya definisi maju outputnya itu semuanya true gitu Nah, terus di sini definisi belok kiri yang maju itu cuma IN1 terus di belok kanan yang ini itu cuma IN3 oh iya nah, kenapa di sini itu ini kan zigzag gitu eh, bukan zigzag beda-beda gitu enggak semuanya IN Nah, maksudnya itu kalau misalnya IN1-nya itu true IN2-nya itu harus false kenapa? karena biar maju gitu positif dan negatif begitu jadi kalau misalnya IN2-nya satu IN2-nya false gitu jadi si rodanya itu maju ke depan kalau misalnya IN2-nya yang true terus IN1-nya yang false maka rodanya itu ke belakang gitu majunya begitu seperti kayak yang belok kiri kalau belok kiri kan cuma satu kalau yang belok kanan yang yang tiganya aja terus yang berhentinya false semuanya berhenti begitu nah, ini kalau misalnya IN2-nya gitu IF-nya kalau misalnya IN2-nya 0 false gitu sama satu yang lagi yang false sensor 1 sama sensor 2-nya itu false dua-duanya maka akan maju false itu tidak mendeteksi kalau misalnya di Arduino kalau misalnya di sini nah, terus kalau misalnya sensor 1-nya false dan sensor 2-nya true maka akan belok ke kiri gitu sebaliknya kalau misalnya sensornya 1-nya true sensor 3-nya false maka akan belok ke kanan kalau misalnya gak ada sensor 2-nya true gitu atau mendeteksi maka akan berhenti seperti itu nah, clean up ini biar si programnya itu selesai jika sudah di kerjakan nah, ini adalah di apa, Arduino kalau Arduino itu hampir sama seperti yang tadi GPIO-nya GPIO 6 GPIO 11 untuk ke pin NA dan ND terus GPIO 7 8, 9, 10 untuk ke IN 1 2, 3, 4 terus GPIO 2 sama 3 itu untuk ke DO sama DO-nya dari si CCRT seperti ini ya rangkaiannya boleh screenshot lagi kalau misalnya mau coba gitu untuk buat followernya soalnya ini juga mudah gitu nah, kita masuk lagi ke penjelasannya ya ke source code-nya nah source code yang Arduino Uno nah, kalau source code Arduino ini Uno ini menggunakan C++ jadi berbeda dengan yang tadi kalau misalnya yang tadi itu kan Raspberry menggunakan Python lupa saya bilangnya tadi kalau misalnya Arduino Uno ini menggunakan C++ seperti itu untuk pengwedingannya dari Arduino ini bisa menggunakan apa ya pemograman aplikasi pemograman yang lain atau juga bisa menggunakan aplikasi pemograman Arduino-nya sendiri jadi Arduino ini udah punya aplikasi pemograman sendiri gitu terus kita langsung aja masuk ya ke si poingannya yang pertama sama ada in in central 1 sama dengan 2 in ini untuk inisiasi angka gitu angka angka apa ya angka real gitu angka resimal gitu jadi gak koma-koma jadi pakai in gitu kita masukinnya nah disini itu ada 2, 3, 6, 7 itu itu ialah si kakinya kakinya dari Arduino gitu kita si ininya masukin dulu ya apa inisiasiin dulu si kaki-kakinya udah kaki-kakinya di inisiasi kan baru kita masukkan ke si pin-pinnya Arduino gitu udah kayak gitu pin modenya nah di si void setup ini kita itu seperti yang tadi kita inisiasi dulu itu adalah input atau output gitu nah disini lihat nih kan kita menggunakan luar sensor berarti sensornya itu adalah input judulnya terus pin modenya yang di motor driver semuanya itu sebagai output nah terus di analog write ini nrmb-nya itu 225 kenapa karena ini itu sebagai PWM-nya PWM itu kecepatannya kecepatannya dari si motor driver-nya makanya disini analog write-nya itu dituliskan 255 gitu nah disini ada void maju void maju ini adalah perintah untuk memajukannya gitu seperti yang tadi ya jadi kalau misalnya in satunya itu high in 2-nya itu harus low agar si rudenya itu maju ke depan terus in 3-nya high in 4-nya low gitu maju terus pin belok ke kiri in 1-nya itu yang high terus semuanya low gitu tutup belok ke kanan in 1-nya itu low dilakukan terus in 3-nya itu di high kan terus kalau misalnya itu berhenti kalau misalnya di berhenti kita dilakukan semuanya seperti itu nah terus kalau misalnya di loop-nya nih di loop-nya if-nya ya kalau misalnya di loop-nya ini kan inisiasi nilai sensor dan juga inisiasi nilai sensor nah mengapa inisiasi nilai sensor ini tidak di awal gitu ya nah kalau ini itu disimpan di sini itu biar loop gitu si sensornya si apa ya cara kerja sensornya gitu nah nanti itu si sensornya itu di sensornya itu biar loop kalau misalnya di sini itu sensornya itu akan terbacanya cuma sekali jadi sekali baca udah gitu gak akan di looping lagi gitu nah kalau misalnya di sini itu biar looping si pemacaan nilai sensornya gitu nah di sini if nilai sensor sama dengan low seperti yang tadi ya low dua-duanya maka akan maju kalau high-nya satu dia yang sensor dua maka beloknya ke kiri terus misalnya sensor satunya yang high gitu maka beloknya ke kanan gitu dua-duanya high atau mau mendapatkan itu maka akan berhenti seperti itu next ya nah ini adalah contoh hasilnya dari si line follower tuh jadi kan beloknya sesuai yang kita buat gitu nah kan kita meneteksinya itu si apa namanya si garis yang putihnya jadi kalau misalnya ada garis hitam yang putus seperti ini masih bisa maju gitu karena kita kan meneteksinya garis putihnya bukan garis hitamnya jadi kita bisa menggunakan garis hitamnya menggunakan garis hitamnya tinggal ngerubah yang tadi high sama low-nya paling seperti itu terima kasih kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh bertanya di cek kolom komentar sertifikat itu dikirimnya itu lewat aplikasi si bisa i akademi kalau itu bagian dari bisa i team operator boleh nanti ditanya aja WCP-nya iya gak lewat email jadi lewat aplikasi kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di chat publik untuk menanyakan mungkin kalau misalnya udah gak ada yang bertanya lagi kita tutup aja untuk acara hari ini terima kasih untuk datang sudah berpartisipasi dalam acara kali ini saya Taufik Yelamutama bersama rekan-rekan kami tundur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa